Latihan Soal Bahasa Indonesia kelas 10 Soal 1, jelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat teks laporan hasil observasi Jawaban A. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan B. Menyusun kalimat pembukaan C. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disetai alasan terhadap laporan hasil pengamatan D. Menulis kalimat penutup Soal 2, jelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi jika dilihat secara umum Jawaban Secara umum, struktur teks laporan sehop observasi dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut A. Pernyataan umum atau klasifikasi Berisikan pernyataan umum atau gambaran global mengenai apa yang akan dibahas dalam teks tersebut B. Aspek yang dilaporkan Berisikan rencana atau gambaran khusus mengenai objek yang dibahas Soal 3, sebutkan berbagai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi B. Aspek yang dilaporkan Jawaban A. Adanya frasa atau kelompok kata B. Adanya konjungsi Dan tetapi C. Kalimat simple Kalimat yang terdiri dari satu verbal D. Kalimat kompleks Kalimat yang terdiri dari dua atau lebih verbal Soal 4, sebutkan berbagai hal yang harus dibahas Diperhatikan dalam menganalisis teks laporan hasil observasi Soal 4, sebutkan berbagai hal yang harus dibahas Soal 4, sebutkan berbagai hal yang harus dibahas Soal 5, sebutkan berbagai hal yang harus dibahas Jawaban A. Kelengkapan laporan B. Isi laporan C. Keruntutan penyajian D. Penggunaan bahasa D. Penggunaan bahasa Terima kasih telah menonton